Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bila jumpa lagi dengan channel Aska Al-Cilacapi Semoga teman-teman semuanya hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat Dijauhkan dari sila penyakit Kemudian teman-teman yang kebetulan sedang nonton channel ini Semoga selalu diberikan kelimpahan riski dan keberkahan dalam hidup ini Amin ya Rabbal Alamin Oke langsung aja teman-teman Ini saya punya barang ya pisau sembelihan Kita buka langsung aja Ini ada 3 biji ya Ini pisau sembelihan Modelnya model Bowie ya Penampakannya seperti ini Ini memang sengaja didesain Pisau sembelihan didesain untuk teknik tarik ya Teknik sembeli tarik ya Meskipun Kalau yang mau dorong ya masih bisa ya Karena ini ukurannya panjang 23 ya Cocoknya untuk tarik ya Dengan desain handle seperti ini ya Handle nya seperti ini Kemudian panjang 23 ya Enak banget lah kalau yang suka tarik ya Oke Ini yang pertama Ini pisau sembelihan Bahan-bahannya Bahan bilahnya Itu dari perdelman cap mata ya Jadi Saya beli perdelman cap mata Kemudian Saya Bikinkan ke maker ya Makernya itu Andi Andi Giant Blade ya Atau AGB ya Bondowoso ya Insya Allah Kalau yang Sudah berkecimpung dalam dunia perbilahan Insya Allah sudah kenal ya Dengan Andi Giant Blade ya Bondowoso Oke untuk speknya Untuk finishingnya Untuk finishingnya ini masih satin ya Modelnya Bowie Kemudian Kemudian untuk selut ini dari stainless ya Kemudian ada pin Ya Pin nya dari kuningan Untuk bahan handle Ini dari Sonocling Sonocling yang tua nih ya Hitam warnanya Insya Allah ini enak banget ya Dipakai ini Untuk Panjang bilah 23 ya Kita ukur ulang aja Panjang bilahnya Di 23 Kemudian Lebarnya Saya ukur Di Pangkal aja Lebar bilahnya Di 3 Koma 5 Senti Kemudian Ini cukup tebal ya Tebalnya Di 3 mili Ya Tebal di pangkal 3 mili Menipis ke ujung Di ujung juga masih agak tebal ini Sekitar 2 milian Oke Apa lagi Ini Apa Kalau di Lihat-lihat ini Ada Timbul Hamon ya Timbul Hamon alami Oke Langsung aja kita cek Ya Petajamannya Bismillah Kita untuk Slash aja Slash HVS aja Wah Mantap Ini di pangkal Sudah tajam Ya Di Tengah Di tengah Tajamnya udah enak Udah Helus Nah ini di ujung Insya Allah ini Tajamnya udah enak Udah siap dipakai Untuk Sembeli Kalau tajam seperti ini Insya Allah udah siap dipakai ya Untuk paskat juga Bisa Untuk paskat ya Enak banget tajamnya Insya Allah ini udah layak Udah standar Kalau dipakai untuk sembelih ya Tajamnya sudah oke Tidak perlu diasah ulang ya Diasah ulang Kalau Udah dipakai Ya Udah dipakai buat kerja Baru diasah ulang lagi ya Tapi kalau ini Tinggal pakai aja Tidak perlu diasah lagi Oke Ini kondisi baru Kondisi baru ya Bilah Kemudian Bonus sarung Ya Seperti biasa Kalau AGB Sarungnya Bahan Poliester ya Poliester tebal ya Enak Awet ya Oke itu yang pertama Kemudian Yang kedua Sama Ya Pisau sembelihan Bahannya Masih dengan Perdelman Perdelman cap mata Ya Bahan bilahnya Kemudian Selutnya Dari Stainless Kemudian Untuk Handle Masih dari Sonokeling Ya Ini ada pinnya Dari kuningan Ya Sama Untuk ukuran panjangnya Sama Panjang di 23 Kemudian Tebalnya di 3 mili Ya Lebarnya juga sama Ya Karena memang Apa Sengaja Custom ya Saya pesan Dengan ukuran Panjang 23 Kemudian tebalnya Juga Pesan 3 mili Ya Oke yang ini Langsung kita Cek Ketajamannya Wah Ini juga sama Sudah Enak banget Tajamnya Sudah siap Pakai Untuk Paskat Kalau ini Ada agak Ini Masih Paskat Untuk Paskat Masih Susah Ya Mungkin Perlu Diasah Ulang Tapi Ini Sudah Bisa 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 Ya Mantap Sudah bisa Untuk Paskat Untuk Sembeli Insya Allah Sudah layak Siap pakai Sudah Sesuai Standar Kalau seperti ini Oke Karbon Apa Bahan Karbon Perdelman Cap mata Panjang 23 Handlenya Pas banget Kalau yang Suka tarik Untuk tarik Oke Untuk dorong Juga Masih Masih Oke Karena panjang 23 Oke Sama Sarung Dari Polyester 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 Ada Ikat Tempat Ini Lubang Sabuk Ikat Pinggang Nah Kalau yang Ini Yang terakhir Ini Bilah Second Kalau yang Dua Ini Kondisi Baru Kalau Yang Terakhir Ini Nomor Tiga Ini Bilah Kondisi Second Untuk Ukuran Sama Panjang Di 23 Lebar Sama Cuman Bedanya Di ketebalan Ini Lebih tipis Untuk Ketebalan Coba Diukur ulang Untuk Ketebalan Di pangkal Kisaran 2,5 2,5 2 mili Malah 2 mili Cuman 2 mili Untuk Selot Kemudian Untuk Handle Sama Yang Tadi Untuk Bahannya Ini Bahan Carbon Steel Sebenarnya Intinya Sama Carbon 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 Cuman Bedanya Kalau Yang Dua Ini Lebih Spesifik Lagi Yaitu Dari Per Delman Cap Mata Kalau Ini Dari Carbon Steel Sama Sama Carbon Si Sebenarnya Kalau Yang Ini Sudah Second Kondisi Second Sudah Pernah Dipakai Untuk Sembeli Ini Dapat Empat Ekor Kambing Baru Ke Empat Ekor Kambing Jadi Second Tapi Rasa Baru Masih Mulus Cuman Ini Memang Sudah Sudah Diasa Ulang Sudah Kena Batu Asah Ini Malah Kelihatan Ada Hamon Alaminya Kelihatan Yang Ini Coba Kita Lihat Ketajamannya Seperti Apa Sama Ketajamannya Enak Untuk Slash HPS Sudah Ringan Banget Lancar Untuk Passcut Juga Enak 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 Banget Oke Layak Untuk Dipakai Sembelih Kalau Tajam Seperti Ini Oke Silahkan Untuk Teman Teman Yang Minat Langsung Ke WA Saya Ini Yang Baru Per Dalaman Cap Mata Ini Dalaman Cap Mata Baru Kondisi Baru Yang Ini Carbon Steel Kondisi Second Sudah Pernah Dipakai Untuk Potong Empat Ekor Kambing Silahkan Yang Minat Mau Yang Baru Boleh Yang Dalaman Cap Mata Boleh Atau Mau Yang Second Juga Boleh Modelnya Sama Panjang Sama Cuman Beda Di Ketebalan Aja Oke Teman Teman Itu Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Teman Teman Yang Kebetulan Cari Bilah Sembelihan Silahkan Langsung Ke WA saya Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Supaya Saya Lebih Semangat Lagi Untuk Membuat Konten Konten Tentang Bilah Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh